Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Budi dari Budi Tutorials. Di video tutorial kali ini, saya akan share cara untuk memasukkan file PDF ke Microsoft Excel. Oke, contohnya seperti ini ya, kita bisa memasukkan file PDF dalam bentuk utuh seperti ini, yang kita bisa baca isinya ya. Kemudian kita juga bisa insert dokumen PDF kita ini dalam bentuk icon ya. Kita bisa klik di sini, kemudian file PDF-nya akan dibuka secara otomatis. Oke, coba kita klik yang ini, kita double klik, nah file PDF akan terbuka. Oke, caranya cukup mudah. Sebelum kita mulai, subscribe dulu ya channel Budi Tutorials ini, dan klik juga loncengnya, agar bisa mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, kita mulai. Untuk memasukkan file PDF ke Microsoft Excel ini, caranya cukup mudah. Kita pilih dulu lokasi yang akan kita letakkan file PDF-nya ini ya. Oke, kita letakkan aja di sini. Oke, kemudian kita klik tab insert. Di tab insert ini kita cari ribbon text ini. Di ribbon text ini kita klik icon objek ini. Kemudian di window objek yang muncul ini, kita klik Adobe Acrobat Document. Oke, kemudian kita klik OK. Oke, kemudian kita pilih dokumen PDF yang akan kita masukkan ke Microsoft Excel ini. Kemudian kita klik open. Nah, ini adalah file PDF yang kita masukkan ke Microsoft Excel ini ya. Oke, kita tutup dulu. Ini adalah file PDF yang kita masukkan ke Microsoft Excel ini. Oke, kemudian cara kedua adalah memasukkannya dalam bentuk icon ya. Oke, caranya sama. Kita ke tab insert ini. Kemudian kita ke ribbon-nya text ini. Kita klik juga icon objek ini. Kemudian di window objek yang muncul ini. Oke, kita pilih Adobe Acrobat Document ini. Kemudian di display as icon ini kita centang ya. Kita centang display as icon ini. Kemudian kita klik OK. Oke, kemudian kita pilih file PDF yang akan kita masukkan ke Excel ini. Oke, kita pilih tabel penjualan ini. Kemudian kita klik open. Nah, secara otomatis file PDF ini akan muncul ya. Oke, akan dibuka ya. Kita coba close dulu. Oke, nah ini adalah file PDF yang kita masukkan ya. Oke. Nah, untuk membukanya sama seperti yang saya bilang tadi ya. Kita tinggal double click icon PDF ini. Nah, secara otomatis file PDF-nya akan terbuka. Oke, kita tutup dulu. Kemudian yang ini juga sama. Yang bisa kita lihat isinya ini ya. Sama juga caranya. Yaitu double click document PDF-nya ini. Nah, dokumen atau file PDF-nya ini akan terbuka. Oke. Oke, mudah bukan? Oke, demikian saja cara untuk memasukkan file PDF ke Microsoft Excel. Kalau video ini bermanfaat bagi Anda, mohon like dan share ke teman-teman lain yang memerlukannya ya. Saya juga akan terus posting video mengenai tutorial dan tips and trick Microsoft Excel lainnya. Agar tidak keninggalan, silakan klik button subscribe untuk berlangganan ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.